Hasil ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama kota Pontianak diketahui anjelok dari tahun sebelumnya. Melihat kondisi ini, pemerintah meminta dinas pendidikan segera berbenah dan meneliti perolehan yang didapat. Disidik diwajibkan menelusuri semua aspek yang mengakibatkan nilai UNSMP ini jauh menurun. Evaluasi secara keseluruhan juga perlu dilakukan agar peristiwa ini tak terulang di tahun berikutnya. Nah ini merupakan warning lah bagi jajaran dinas pendidikan. Apa nyebab dari turun ini? Karena gini, dulu UNS sebagai syarat untuk lulusan. Kok setelah tidak merupakan syarat kelulusan, nilainya rendah. Ini ada apa nih kan? Yang pasti bagi murid rasa keseriusan itu pasti ya. Artinya begini, kalau itu merupakan kelulusan dia akan maklumatnya berjuang. Karena kok berjuang tidak lulus. Kalau misalnya tidak menjadi syarat, mereka mungkin ya ini kan tidak jadi syarat juga. Edi Rusdi Kamtono menegaskan kondisi ini terjadi satu di antaranya ialah karena UN bukan lagi penentu utama kelulusan. Sehingga membuat kesungguhan serta motivasi belajar dari para murid juga ikut menurun. Situasi ini diakui akan berbeda jika kebijakan UN menjadi syarat untuk lulus sekolah. Mereka tentu kembali meningkatkan sistem belajar demi meraih nilai di atas rata-rata yang telah ditetapkan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.